Saudara-saudara sekalian, sekarang saya akan memulai. Kita akan membahas sebuah tema yaitu komunikasi dalam keluarga di masa pandemik. Saudara, kita tahu masa ini memang masa yang tidak mudah. Masa yang tidak mudah pasti akan menambahkan tekanan di dalam keluarga kita. Nah, salah satu area yang bisa memang terpengaruh adalah komunikasi kita antara terutama suami istri. Nah, itu sebab pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali apa yang selama ini terjadi di antara kita dan apa yang mungkin bisa diperbaiki sehingga komunikasi kita bisa bertambah baik. Saudara-saudara, memang kita ini bisa berkata bahwa cara saya berkomunikasi, ya ini cara saya bukan berarti salah. Tidak ada yang salah. Jadi, ya ini kan memang warisan keluarga atau warisan lingkungan. Jadi, masing-masing ya unik gitu. Sudah tentu betul, saudara, bahwa komunikasi itu dibentuk oleh keluarga dan budaya. Dan sudah tentu betul masing-masing keluarga atau budaya mempunyai cara berkomunikasi yang unik. Namun, saudara, tetap kita harus berkata ada pola komunikasi yang efektif dan ada yang tidak efektif. Jadi, tidak soal ya tentang nada suaranya lah atau apa, tapi tetap ada komunikasi yang efektif dan yang tidak efektif. Itu sebab kita mau belajar bagaimana kita bisa berkomunikasi secara efektif. Secara efektif atau tidaknya diukur oleh tujuan berkomunikasi itu sendiri. Istilah komunikasi berasal dari kata bersekutu atau berkomunitas. Jadi, saudara, komunikasi adalah sarana penyampaian berita. Sedang tujuannya adalah penyatuan. Jadi, sekali lagi, komunikasi itu berasal dari kata bersekutu atau berkomunitas. Maka, muncul kata komunitas itu semua dari kata yang sama. Jadi, sekali lagi, kita tahu tujuannya adalah penyatuan. Komunikasi baru efektif bila dipahami secara tepat, baik dari segi isi berita atau dari segi motif dibalik berita. Jadi, singkat kata, saudara, kalau kita ini berkomunikasi, tapi kok tidak dapat dipahami dengan tepat, baik dari segi isi beritanya atau dari segi motifnya, kita nggak bisa berkata kita telah berkomunikasi dengan tepat atau efektif. Dan, saudara, kita hanya bisa berkata komunikasi kita efektif bila mengakrabkan kedua belah pihak atau setidaknya tidak menambah jurang yang terbentang. Jadi, kalau misalkan kita berkata relasi saya kok nggak tambah akrab ya, kok rasanya tetap aja renggang. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa besar kemungkinan komunikasi kita itu tidak efektif. Sebab komunikasi yang efektif se-yogianya menambah keakrapan kita atau setidaknya nggak menambahkan jurang yang ada di antara kita. Nah, setelah coba kita lihat sekarang slide berikutnya, yaitu sumber pola berkomunikasi yang terutama adalah orang tua. Jadi, maksudnya bukan saja kita dipengaruhi oleh pola berkomunikasi mereka, orang tua kita, tapi juga oleh kualitas relasi mereka. Artinya, saudara, kalau relasi orang tua kita itu tidak efektif, tidak baik, tidak sehat, nah tidak bisa tidak, itu akan mempengaruhi pola berkomunikasi mereka. Dan itu akan mempengaruhi kita. Jadi, kita bisa simpulkan, makin efektif mereka berkomunikasi, dan makin positif relasi mereka, makin efektif pola berkomunikasi kita. Jadi, dalam keluarga di mana kita sering mendengar orang tua kita bertengkar, kemudian saling menyalahkan, mereka tidak akrab, tidak harmonis, tidak mesrah, Nah, itu, saudara, akan mempengaruhi bagaimana nanti kita berkomunikasi dengan orang, terutama dengan keluarga kita sendiri. Nah, jadi, saudara, sebagai anak, bukan saja kita diperhadapkan pada pola berkomunikasi dan kualitas relasi orang tua, kita pun dipengaruhi secara langsung oleh pola berkomunikasi dan kualitas relasi mereka. Nah, singkat kata, saya simpulkan, kita dapat menjadi korban. Jadi, misalkan orang tua kita itu kalau bertengkar, saling memaki, dan merendahkan satu sama lain. Nah, saudara, kita akan menyerap pola komunikasi itu. Dan akhirnya, kita bawa nanti, terutama ke dalam rumah tangga kita sendiri. Jadi, sewaktu bertengkar, kita tidak bisa berhenti di pertengkaran atau di perbedaan pendapat. Tidak bisa. Begitu terjadi perbedaan pendapat, kita sepertinya itu mobil yang nggak punya rem atau motor yang nggak punya rem. Terus maju ke depan, yaitu maju ke saling memaki atau merendahkan, menghina satu sama lain. Nah, saudara, kenapa kok kita begitu? Karena itulah yang sudah terpola. Kita memang menyaksikan orang tua kita sewaktu berbeda pendapat, akhirnya bertengkar, kemudian saling merendahkan, menyerang satu sama lain, maka akhirnya pola itu tertanam dalam diri kita. Sewaktu kita berbeda pandang, kita nggak bisa berhenti, hanya berbeda pandang. Tapi kita akan harus melangkah lagi maju ke menyerang, merendahkan, menyakiti satu sama lain. Jadi, saudara, dalam hal itu, kita adalah korban. Karena itu yang kita saksikan, kita serap dari orang tua kita, akhirnya kita menjadi korban. Kita menjadi seperti itu. Belum lagi, saudara, kalau kita menjadi korban langsung. Maksud saya, saudara, kita ini akhirnya seringkali itu menjadi sasaran kemarahan mereka. Misalnya, mereka marah kepada kita, mereka juga harus menyerang kita, merendahkan kita, mencacimaki kita. Nah, efeknya bukan hanya kita ini nanti akan berkomunikasi seperti itu, tapi efek yang lain adalah ini menghancurkan penilaian diri kita. Kita akhirnya memang beranggapan kita seburuk itu, kita benar-benar tidak ada nilainya, tidak ada gunanya, tidak ada harganya. Nah, ini nanti sedikit banyak akan mempengaruhi relasi kita pula dengan orang lain, terutama dengan pasangan kita nantinya. Nah, jadi sekali lagi saya mau tekankan, pola berkomunikasi itu kita pelajari, terutama dari keluarga kita sendiri. Dan apa yang akan mempengaruhi kita, bukan saja cara orang tua kita berkomunikasi, tapi juga relasi mereka. Nah, jadi akhirnya kita adalah produk dari pola komunikasi dan pola relasi orang tua kita. Nah, sudah tentu, saudara, dalam perkembangannya, kita bisa belajar cara-cara yang lebih baik, mungkin dari teman kita, atau mungkin dari pemimbing remaja kita, atau guru sekolah minyuk kita, atau dari hamba Tuhan kita, sehingga akhirnya pola-pola yang lama itu, perlahan-lahan bisa kita hilangkan. Namun, saudara, tetap saya mau katakan bahwa sesuatu yang sudah tertanam dalam diri kita, cenderung memang akan tinggal. Jadi meskipun kita sudah mencoba mengubahnya, tapi seringkali sisa-sisa itu atau akar-akar itu masih ada dalam diri kita. Maka kita mesti selalu mawas diri ya, karena kalau tidak, yang lama itu, akar-akar yang lama itu, akan bisa keluar kembali dan menguasai kita. Nah, sekarang coba kita lihat slide berikutnya. Kita akan masuk ke dalam pola berkomunikasi. Kita mau belajar, saudara, bagaimana berkomunikasi dengan lebih efektif.